Dari 285 calon siswa baru SMA Negeri 3 Kabupaten Tebo, hanya 252 calon siswa baru yang dinyatakan lulus sebagai siswa yang masuk pada tahun ajaran 2018-2019. Sedangkan sisanya 33 orang gagal atau tidak lulus karena gagal dalam tes yang sudah diikuti. Kepala SMA Negeri 3 Tebo, Firdaus, mengatakan, 252 siswa yang masuk sebagai calon siswa SMA Negeri 3 Tebo akan kembali mengikuti tes kejuruan untuk mengetahui potensi siswa. Dari total 252 siswa yang lolos, 15 siswa tidak hadir dalam tes kejuruan. Meskipun demikian, pihak sekolah masih memberikan toleransi dengan memberi batas waktu sampai hari Sabtu untuk mengikuti tes ulang. Anak-anak yang tidak hadir, kami juga belum konfirmasi apakah mungkin mereka tidak tahu atau mungkin ada masalah lain, itu yang masih kita cek kembali. Sampai hari Sabtu ini, kita cek kembali posisi mereka, apakah mereka mengikuti.